Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Dalam sebuah lemari pakaian Ziva mempunyai 4 celana jeans warna hitam 3 celana jeans warna biru dan 3 celana jeans warna coklat Jika diambil 3 celana jeans secara acak Maka peluang yang terambil itu 1 celana jeans warna hitam 1 celana jeans warna biru Dan 1 celana jeans warna coklat Adalah X per Y Dimana X dan Y merupakan bilangan bulat positif Dan X per Y merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana Besaran P adalah nilai dari Y min X Besaran Q adalah nilai dari X plus Y Oke Dari soal di atas Diketahui Dalam sebuah lemari pakaian Ziva mempunyai 4 celana jeans warna hitam 3 celana jeans warna biru Dan 3 celana jeans warna coklat Maka jumlah celana jeans seluruhnya adalah 4 plus 3 plus 3 sama dengan 10 Jadi Ziva mempunyai 10 celana jeans Jika Diambil 3 celana jeans secara acak Maka Ruang sampel Adalah Diambilnya 3 Dari 10 celana jeans Maka Ruang sampel NS Sama dengan 10 C3 Sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial Kali 7 faktorial Sama dengan 10 kali 9 Kali 8 Kali 7 faktorial Per 3 kali 2 Kali 7 faktorial Sama dengan 7 faktorial Coret 2 coret 2 coret 8 coret 8 coret 2 bagi 2 1 8 bagi 2 4 3 coret 9 coret 3 bagi 3 1 9 bagi 3 3 Maka Maka 10 kali 3 Kali 4 Sama dengan 120 Maka Ada 120 Cara Diambilnya 3 dari 10 Celana jeans Jeans Kemudian Maka peluang yang terambil itu Satu celana jeans warna hitam Satu celana jeans warna biru Dan satu celana jeans warna coklat Maka Banyak cara pengambilan Satu celana jeans warna hitam Satu celana jeans warna biru Dan satu celana jeans warna coklat Adalah N 1H 1B 1C Sama dengan 4 C1 3C1 Kali 3C1 Sama dengan 4 Kali 3 Kali 3 Sama dengan 36 Jadi ada 36 cara Pengambilan Satu celana jeans warna hitam Satu celana jeans warna biru Dan satu celana jeans warna coklat Maka Peluang yang terambil itu Satu celana jeans warna hitam Satu celana jeans warna biru Dan satu celana jeans warna coklat Adalah X per Y Maka Maka P 1H 1B 1C Sama dengan N 1H 1B 1C Per NS S Sama dengan 36 Per 120 Disederhanakan Menjadi 3 Per 10 Karena jawabannya Dalam bentuk X Per Y Maka 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 Nilai X dan Y Masing-masing sama dengan X sama dengan 3 Dan Y sama dengan 10 Berikutnya Berikutnya kita lihat Dari tabel di atas Besaran P adalah Nilai dari Y min X Y min X sama dengan 10 Min 3 Sama dengan 7 Maka Besaran P Nilainya Sama dengan 7 Berikutnya Besaran Q Nilai dari X plus Y Sama dengan 3 plus 10 Sama dengan 13 Maka Besaran Q Nilainya Sama dengan 13 Maka Hubungan antara P dan Q Nilai P dan Q Masing-masing Nilai P sama dengan 7 Dan nilai Q Sama dengan 13 Maka Hubungan P dan Q Adalah P Lebih kecil dari Q Ini dia Jawabannya Jawabannya Adalah yang A A P lebih kecil dari Q Oke Sekian Pembahasan soal Tes potensi Skolastik Kemampuan Kuantitatif Untuk Untuk Hari Ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video kita Di Matematika TV Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau ada Pertanyaan Follow akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax